Halo guys, so kali ini kita akan melanjutkan kembali series dari review karakter kita ya jadi kita akan coba langsung lanjut aja soalnya ini antiranya banyak banget dan kembali udah nambah lagi ya guys ya nih aku lupa udah berapa ya sekarang komentarnya disini tuh udah ada tuh kalian lihat udah ada 127 bangke banyak banget oke kita akan coba lanjut ya di episode sebelumnya itu kita udah review akunnya dari Yoshi dan sekarang itu kita akan lanjut ke akunnya Valdiat 1474 ya New Village Bang oke 1040 adik-adik ini ada furina Oke let's go kita coba cek ya New Village HP 37.000 nice Tom kah Oke Tom R2 bangke what the heck oh enggak hahaha kok kira-kira C6 bangke yaudahlah eh New Village aku lihat 37.000 HP lepas 60 kreator 39264 Oke nice ceket banget energy Richard nya kurang sebetulnya ya untuk energy Richard nya tapi disini aku barusan lihat ada furina kalau misalnya main double hydro mungkin masih bisa ketolong sih ini udah bagus sih untuk si rasionya soalnya udah pake ini juga karena ini 37.000 HP harusnya ini kepalanya HP sih harusnya ya coba kita lihat aja soalnya itu secret temetnya ya ampun apaan ini ini gantilah hahaha ini ganti bangke jelek banget apaan enggak ada kreator setega ada kreator temetnya keadaan energi Richard juga enggak ada HP ini enam the heck dude Hai jenis HP dengan bentar what the damage bonus HP 920 defense kok bisa nyampe segini ya what the heck dude 1099 C1 the heck gimana kalau misalnya ini dibuild dengan kan bener loh sumpah lo yang bagus itu cuman ini 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 ada HP kreator 920 sisanya ini jujur jelek banget sih guys ini juga bisa diganti ini harus diganti ini juga harus diganti gila ini modal cuman pake ini kepala sama goblet doang dong rasanya segini bangke tapi udah sakit sini harusnya kalau misalnya dibenerin lagi sih bisa oppe ini guys nah udahlah aku nggak mau komentarin lah mungkin ini dia cuman mau flexing aja kali ya gila cuman modal kepala sampai ini doang sisanya jelek menurutku kalau tapi kalau misalnya bukan flexing ya ini ganti aja sih menurutku ini tiga ini bisa diganti nyari lagi kalau misalnya nyari lagi harusnya kamu bisa masuk top ini sih top persen harusnya asal nanti ada fokus di energy Richard sama ini kalau misalnya dapat yang kreator ketemi seharusnya ini bisa sampai 40 ini bisa nyampe tiga ratusan dan aku enggak tahu sih mungkin dia flexing kali ya ya udahlah ya hahaha yuk new veletmo lumayan cuman mungkin kalau misalnya bukan flexing yaitu ganti aja tuh tiga si bunga bulu ama ininya ya jamnya Oke next kita akan coba lanjut lagi gila bisa dapat stat segitu deh berikutnya ada dari Ipul Chihui 89 w89 minta saran Raiden oke w89 minta ikan apa minta ikan Oke ini baru ya soalnya ternyata cuman aja 403 let's go Raiden shogun lepas 90 nice Max HP 20 atax 1500 dipenya gede banget bangke Hai amantum master nol 52 139 sah2 76 Oke ini pakai deket bukan atau engulfing coba ya the catch R5 nice dengan create rate rahasia segini udah bagus banget soalnya ini nama 12 jadi 64 nice 64 berarti 139 276 udah oke sih untuk karena untuk dari segi stat udah bagus sih cuman kita akan coba cek ya untuk sehat tepuknya bretet ketemu jenergi Richard ini ada diva naik sekali Oke nice HP energi Richard crit damage nih kalau misalnya sayang crit damage energy Richard sih bisa dikit ya tapi kalau misalnya kalau boleh saran mungkin ini nyari lagi sih yang ada CR CDM sama energi Richard lebih bagus menurutku soalnya ini naik kesini sekali ini kesini juga naik sekali nih sayang banget udah pasti energi Richard 712 di pendipen ternyata dari sini rupanya di pendipennya ya kalau saya mau diganti sih bisa sih ini nyari yang ada energi Richardnya lagi tapi ini udah tercapai sih 270 itu udah lumayan sih menurutku ya ya udahlah ya Sambil jalan aja kalau misalnya ada yang lebih bagus ya pakein aja nggak papa-apa ini Oh pake attack pake attack 614 aku kurang suka sih kalau misalnya kalian pakai deket ya si best attack kalian itu ada di 510 untuk si senjatanya dan aku kurang begitu suka sih aku lebih prefer ke ini ya lebih prefer ke Goblet Electro kalau misalnya si ininya apa namanya si best attack senjata kalian itu kurang dari 550 ya kalau misalnya ini pakai engulfing atau mungkin pakai yang Skyward Spin ya yang senjata langit itu kayaknya aku masih oke-oke aja ya tapi kalau misalnya deket kayaknya aku lebih prefer ini ke elektro sih cari lagi aja menurutku ya next di sini create red ketemu sendiri Richard Oke ini udah lumayan udah lumayan bagus ya soalnya ini juga di 18-20 kalau misalnya mau dikit boleh paling ini aja sih menurutku ke ganti ke elektro ya kalau misalnya pengen ini kalau misalnya kalian bingung coba ini aja nanti kalau misalnya udah dapet yang elektro coba bandingan aja damagenya cobain aja nanti kalau misalnya udah dapet Goblet Erectro eh nanti kamu showcase aja mana yang damage-nya paling gede itu pakai tapi menurutku kayaknya bakalan yang Goblet Electro bakalan lebih sakit sih soalnya ini si best attacknya lumayan kecil ya sesuanya udah bagus sih paling ini aja nyari lagi kalau mau ya kalau mau ini udah males saya udahlah ya sampai jalan aja sama ini ganti elektro paling itu aja sih tuh ininya cnn ini sembilan kalau mau dikron sih boleh sih menurutku ini enggak kalau mau di delapan enggak apa-apa tapi ini aku saranin kron aja nggak apa-apa soalnya dipakai the case juga biar nambah-nambah ini nambah-nambah attack ya soalnya peningkatannya itu berapa ya dari sembilan ke kron itu aku lupa cuman yang jelas agak kerasa sih menurutku tapi karena dia ini Ui di 89 mungkin dia juga masih nyari ya ya udahlah ya hehehe cwe Oke terima kasih udah mau di review ya paling itu aja sih untuk PRnya Oke next kita akan coba lanjut lagi ke akun berikutnya berikutnya ada dari meo gaming meo gaming enggak tuh ikut dong Ui di 88 siapa nih mau review siapa ini nah tidak oke nah hidah main kah Buer Iya dari namanya aja udah Buer hehehe ya let's go nah hidah level 90 tak entah mesternya 1076 ini full void elemental ada misteri ya atek 1249 aduh sayang banget ini padahal udah bagus nih 128 ada ciri cat 8 setnya kecil banget sama seri ya ampun masih 21 set ya penuh panah pun oke karena ini support sih harusnya ini udah oke oke aja ya menurutku enggak terlalu ini cuman kalau misalnya kamu mau main di ini saranku ini ganti default aja sih soalnya biar fleksibel ya biar nanti dia bisa masuk ke ini bisa masuk jadi support kayak ngesupportin al-hitam yang pakai empat set guildron atau mungkin kalau misalnya main hyperbloom juga pakai empat set di put memory itu lebih better ya soalnya empat set di put memory itu bisa ngurut-nurunin resist ini resist dari dendro kalau misalnya kamu pakainya kayak gini itu mungkin bisa aja buat apa ya kayak nge-apply ini nge-apply dendro ke musuh tapi kalau misalnya main di hyperbloom atau mungkin nge-supportin karakter-karakter yang memang damage dealnya dari dendro menurutku ini enggak akan terlalu worth it ya saranku ini ganti default aja sih sambil nyari kalau misalnya susah nyari full-em kamu bisa buildnya itu hybrid aku lupa di review yang keberapa ya ada pokoknya yang sinahidanya itu bagus banget dia di buildnya itu hybrid jadi ada ininya itu kreative damage-nya oke di 60 per berapa gitu kemudian elementer masternya juga dapet di enam ratusan atau berapa itu kamu cari aja ada pokoknya itu buat referensi udah sakit banget untuk nahida Oke sisanya paling itu saranku paling ini ganti di food aja sih nyari ya bukan ganti kalau misalnya nggak punya itu nyari oke paling itu aja ya Buer terima kasih sudah mau di review ya kayak next kita akan coba lanjut lagi ke akun berikutnya pesona tepat pesona tepat ini kayak nama konten kreator siapa gitu kasih saran di hutau nyapuh aku bukan sepuh ya mau di 86 mana bisa disebut sepuh let's go tabibito Oke ininya parusan bangke hutau skow ya Allah Aplai ini jin ya ampun orang lain nangis-nangis pengen punya jin kamu punya jin dibiarin kayak gini bangke kalau bisa dicuri aku curi aja nih jin nih ke akun ku ya oke lah oke let's go hutau 28.000 ummm agak kurang dikit defennya tinggi banget bangke bahkan dibanding attack lebih banyak defennya hahaha iamnya juga kecil banget ini kalau misalnya HP mungkin bisa main double hydro tapi ini kayaknya ada yang bermasalah di artepaknya nih 56196127 lagi-lagi hutau kurang dari 60 crit rate nya bro bro let's go what the heck dude dia bisa dapat stat segini pakai wattesel bangke kreatifnya sih emang gede ya wattesel nih haaah ini kalau bisa dinaikin lagi ini wih di berapa 88 harusnya bisa nyampe 60 60 enggak sih ini tuh berapa ya level 90 nya tuh aku lupa wattesel nih oke let's go kita akan coba cek untuk artepaknya great rate energy reset gak ada HP enggak ada crit damage ini bisa diganti sih kalau mau ya coba nyari lagi yang lebih bagus betet keteme ini ini bagus ini bagus biarpun di sini defense tapi kalau misalnya sayang ya udah kip aja enggak apa-apa tapi saranku mungkin nyari yang ada HP sama elemental mystery jauh lebih better sih ini HP crit damage HP elemental mystery ini bisa diganti sih enggak ada crit rate nya menurutku soalnya ini miskin crit rate banget nih hutau moya pyro damage goblad ketat ini bisa diganti juga ganti ini enggak ada crit damage crit rate kecil enggak ada HP juga enggak ada mental mastery enggak ada yang bisa diambil di sini ya nyari lagi ya Selamat mengkuli aku tahu kalau misalnya crimson itu agak sulit cuman ya mau gimana lagi kit damage crit rate HP Oke ini kalau misalnya mau dikip Oke banyak sih ini keempatnya harus diganti sih ini boleh diganti ini kalau ini Oh ini bisa sih keep ini ganti ini ganti tiga paling ini 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 selamat mengkuli artefak ya orang sulit untuk crimson tugas sumpah aku aja dapetnya dari strongbox semua enggak ada yang kuparming satupun ya Allah ini kenapa sih orang-orang nih ini up lah bangke crown ini double crown ini dua nih Kenapa lu malah utamain yang ini mau sokes-sokes pakai white tesel bangke lucu banget nih tapi bitoni ya ampun ini nih saranku nih naikin ke 10 ini soalnya sakit dua ini nih skill normal take kemudian ini kalau misalnya mau dikron juga boleh kalau mau dikip di 9 boleh tapi aku sangat saranin ini rekomendasi ini sih dikron aja ya paling itu aja ya untuk ketamu atau bebito selain itu kebanyakan dari artefak selamat mengkuli aja ya Oke let's go kita akan coba next ke akun berikutnya ada Faisal Fahmi Nafia Bang oke w87 ya Nafia let's go 90 Max HP 18.000 attack 2600 gede banget 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 soalnya kamu dengan kredit segini ini tuh chancenya itu gede banget buat nggak ngekredit ya khusus buat Nafia soalnya tapi dia bisa dapat stat segini dengan ini attack sih menurutku gila banget ya energy recharge sih kurang ya kamu kalau misalnya nggak bisa ngeburst itu partikel-partikel si ininya apa si batu sharpnya itu pasti bakalan kecil banget makanya energy recharge juga mungkin agak perlu diperhatiin ini ya ya ampun apa ini nih apa ini guys minta di roasting kain adik-adik ya ampun satu macam apa ini nyari lah signaturnya 622 attack elemental mystery elemental mystery mungkin kalau misalnya supaya si bola dari sharpnya lebih kuat mungkin berguna tapi menurutku mungkin cari yang ada energy rechargenya aja sih ini ini emang udah bagus ya tiga stud ini kepake cuman kalau aku mungkin ganti ya energy recharge nice credit damage ini bagus kalau mau di keep tapi ini sih saranku ganti aja ke ini ya signaturnya soalnya itu kepake banget bangke untuk pasifnya itu kalau misalnya kayak gini mungkin tapi wd87 juga gitu kali ya atek keter temet ini lumayan bagus juga cuman sekali lagi bukan signatur ya keo what the heck create damage 41 bangke ninder kreatifnya guys guys hahaha what the heck kreatif 41 gila ok-kreatifnya yang aku berapa ya 42 pernah lihat itu ya ini 41 kurang dikit lagi ini bisa nih 42 tembus seharusnya gila 41 bangke cuman karena ini enggak signatur mungkin kayaknya deh cuma no flexing ini ini aja 41 bangkit cuman dari secara ini menurutku ini cupu ya soalnya enggak pakai ini enggak pakai signatur mampus tuh ya enggak karena aku Puji kalau nggak pakai signatur tuh ini juga enggak crown cupu banget waipu itu harus kron Bro ingat itu ya gila 41 bangkit yaudahlah mungkin Senon ya untuk nafiamu paling coba farming ini aja artepok bandingin aja ya damagenya bakalan jauh banget menurutku kalau misalnya udah pakai fullset yang buat navia itu ya aku lupa apa nama setnya ya cuman ada sih yang di fountain itu coba nanti cari aja cari yang empatnya kalau misalnya kepala mungkin enggak akan diganti itu pasti udah pasti bangkit Oke let's go kita akan coba next lagi ya ada fresh strawberry fresh strawberry strawberry fresh W89 ini kenapa Widenya tinggi tinggi-tinggi banget adik-adik masih bisakah kasih saran untuk Bennett kudong Oke let's go ini naikin ke level 90 baru juga dibuka udah di roasting ya naikin ke level 90 soalnya Bennett ini itu level di sini soal lumayan ngaruh bukan lumayan lagi sangat ngaruh kalau misalnya kamu naikin ke level 90 Max SP bakalan naik buat ngebantu Hill dan best attack juga bakalan naik untuk ngebantu ngebab attack ke rakan satu tim 31 120 energy reset udah oke 232 ini udah support udah oke support bed Oke ini ini naikin ke level bentar ini awidnya Oh ini nahan ini ya nahan air ya pantas masih 80 ini belum bisa ya guys ya kalau misalnya kalian mau naikin ke 90 itu kalian harus aku lupa asian dulu ke 50 kalau nggak salah atau mungkin sireng adventure ini di extension dulu gitu loh soalnya kan ini ada lagi ke 4550 deh bisa harusnya itu ke naik ke level 90 ya Kukira ini udah air tinggi ya ternyata masih 45 yaudahlah 80 mungkin udah mentok deh ya udah oke ini udah oke energi Richard sudah oke empat set nobles sudah udah oke udah pasti ada HP oke energi Richard ketemu Oke lah karena ini rasionya enggak memenuhi syarat mungkin aku akan coba cek yang ini aja ya poin-poin yang mungkin perlu buat Bennett jadi Richard nice ini udah bagus kita aja ini juga keep ya next HP udah bagus ini ada HP juga energy di Richard healing bonus nice crit 12 crit damage 14 bangke ngeri banget bentar Aduh sayang banget ini kejar 50 aja tapi susah ya nyari create rate 20 ya udah bagus ini udah bagus ini udah ini paling kalau mau nyari lagi yang HP yang ada create rate nya supaya si Bennett mu ini bisa nyampe 50 aja incer 50 per 50 aja jadi 50 per 120 itu udah oke banget udah perfect ya untuk Bennett dengan rasio yang kepalanya pakai healing bonus kayak gini gila paling kalau misalnya mau diganti ini aja cari yang create rate dikit selama ini cari yang create rate dikit itu kalau misalnya mau perfect ya Bennett yang perfect supaya ininya bisa naik 50 tapi kalau misalnya nggak mau eh khusus support aja udah paling ini ini aja kenapa nya level naikin 90 kemudian ini juga naikin 90 udah op si Bennett ini C1 udah nice udah bagus banget C1 udah cukup ya masalah si Bennett itu C1 sama C5 yang bagus itu ya yang mungkin ini sih sambil jalan aja tapi yang mungkin wajib itu C1 nya guys soalnya C1 nya itu membuat si peningkatan dan babnya itu jadi enggak dibatasin ini nggak dibatasin HP ini 368 ini belum bisa naik lagi ya soalnya ini level 80 ya udah sih bagus benetmu ya Loki ini udah bisa bawa ke spiral sini menurutku udah bagus banget tinggal level karakternya sama level senjatanya sama telnya aja dikron juga nggak apa-apa untuk ultinya doang benetmu udah bagus ya Loki oke next kita akan coba lanjut lagi ini kontestan yang terakhir di hari ini ya guys ya soalnya kita akan lanjut kemarin itu ini yang aku ujuk-ujuk langsung review disini ya nanti kita lanjutnya lagi langsung ke lodrick ya besok gitu so kita lanjut langsung ke akun kemudian uh WD 83 aku juga mau Bang Kazuaku yang sangat-sangat F2P aku ini agak trust issue sama orang-orang yang ngaku-ngaku F2P itu ya coba kita lihat aku mah F2P masa iya awas aja kalau lu nggak F2P ya splitter oh nggak aman oke sufi kayaknya ya F2P adik-adik 919 uh bagus banget Bangke ini dapet 919 11 energy Richard dapat 201 nah udah udah bagus ini udah nggak ada yang perlu di ini lagi udah vivi ngasih nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge ini sebetulnya Kazuo itu kalau kalian mau biarin di satu-satu aja udah cukup tapi ini karena di up juga menambah point plus udah udah bagus untuk Kazuo kamu aku enggak perlu review lagi ya cukup singkat bagi pokoknya guys ini guys ya cara review Kazuo itu im-nya lihat berapa kalau misalnya kurang dari 700 berarti itu kurang ya harus ditingkatin minimalnya itu ini 700 ininya itu 160 atau 170 ini kalau lihat segini aja ini udah tamat tinggal lihat aja ya ininya pakai vivi atau enggak kalau udah vivi ya udah ini enggak perlu diperhatiin sama ini C2 ini juga enggak perlu diperhatiin Kazuo itu elemental master sama energy Richardnya aja udah bagus udah gitu doang bang put ya udah gitu doang Aduh cukup singkat mungkin satu lagi kali ya kita akan coba naik ke atas dulu bentar ya satu lagi ini yang terakhir dah dari lo dikut ya WD Aduh OID 80 puh ampun puh Ate Pak Raiden sama Zhongli Raiden udah terlalu sering Zhongli aja kali ya Aduh aku agak takut kalau misalnya nge-review akun OID 80 banget udah air 60 udah udah sewa jalan nya ya WD 80 tuh ini DM juga Hai triple crown what the heck dude nasti semi-damage ke-631 Oh iya ini mah Zhongli DMG ini mah nanya aja pakai Geo yo damage bonus kekuatan samperisannya jadi cat 122 ya agak kurang cuman kalau misalnya Zhongli tapi enggak sih ini enggak menurutku kalau misalnya Zhongli ini ini agak kurang sih menurutku ya tapi untuk si rasionya ini udah bagus banget Kenapa ada kamu pakai empat tenacity tapi buatnya bukan build support bangkit nggak jelas banget ini udah tujuh dua empat bagus attack ada HP 34 attack elemental mystery nggak ada create rate nya tapi karena create yang udah kecapai sih udah oke ya ini attack ininya aja attack bangkit bukan HP mungkin kalau boleh ini bagus ya untuk sininya cuman kalau boleh saran mungkin HP aja sih untuk Zongli ini ya ini Geo 713 ini jatuh 27 HP ada jadi sudah oke sih paling ini aja menurutku kenapa soalnya si Zhongli ini itu untuk scaling dari ini nih kalau aku enggak salah ya tolong koreksi aja aku kalau misalnya salah kalau nggak salah itu damage dari si bersenya itu ngambil scaling dari HP juga kalau misalnya kamu apa ya pengen jadi damage ya udah kamu pakai ininya HPnya HPnya segini sih agak-agak ya paling ini dapat damage nya itu dari rasio ini sama pasif dari si senjatanya aja menurutku sih cuman nggak tahu ya kamu mainnya apakah ngandalin burst juga atau karena ini energy recharge yang segini kamu main gebak-gebuk ya Zongli gebak-gebuk kalau misalnya Zongli gebak-gebuk sih oke ya dengan attack segini dengan rasio segini tapi ini aku kurang suka sih kalau misalnya kamu pengen jadi apa ya pengen jadi damage yaudah kamu pakai kayak ininya yang ini juga yang damage juga mungkin kayak archaic atau apa soalnya ini kalau ini kan khusus buat support kalau enggak salah nih elemental skill mengenai musuh meningkatkan 2% attack dan 30 kekuatan presa seluruh anggota party tapi ini ada juga sih buat ininya ya aku enggak tahu ini bisa dinaik bisa dinikmatin oleh pengguna juga atau enggak tapi kayaknya kalau dibaca dari ini kayaknya bisa sih ya udahlah ya mungkin itu suka-suka aja tapi kalau boleh saran ini ganti HP aja sih menurutku nih tapi kalau misalnya sayang ini bagus ya udahlah ya cuman nggak tahu balik lagi mungkin dia main Zongli soalnya ini aja triple crown adik-adik ngeri banget ya lo drink Oke lo dik mungkin seperti itu saja ya aku enggak tahu review ku ini bakalan berguna buatmu atau enggak tapi sejauh ini udah bagus sih Zongli nya untuk Raiden aku enggak bisa coba soalnya cuman satu ya untuk review ini kalau misalnya mau di review lagi untuk Raiden coba komen aja lagi nanti di si postingannya biar nanti ngantri lagi di atas ya hehehe oke oke guys bukan spritus aja ya sisanya berarti kita tinggal lanjut lagi nih menuju ini belum menuju ke atas masih panjang banget bangke ini nanti nggak tahu bakalan habis sudah tahu bakal enggak ini naik mulu soalnya ini udah 127 komentar bangke hehehe yaudahlah ya Oke semoga nonton episode review kali ini seperti itu saja ya Terima kasih bagi kalian yang sudah mau di review dan ya kita akan lanjut lagi di esok hari ya semoga aja aku nggak sibuk supaya bisa upload lagi Oke terima kasih kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai kita akan berjumpa lagi video berikutnya bye bye guys